oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys welcome back to my youtube channel kembali lagi ke channel youtube saya Nenden Sri Fujiya the Unique Explorer nah teman teman saya sekarang sedang berada di ujung perkampungan desa Cigale di bawah itu adalah jurang ya teman teman nah dan pada video kali ini saya akan mengunjungi salah satu narasumber, nah ini narasumbernya ada di sebelah kiri rumahnya sebelah kanan dan kita akan membahas seputar jamu jamu lagi teman teman jamu kuat yang super simple dan gampang banget dibuatnya teman teman bener bener bisa mengikuti caranya di rumah karena bahan bahannya cuma ada tiga aja dan bisa bikin badan sehat bugar dan juga kuat untuk tempur teman teman nah di video kali ini saya juga ditemani sama Mr. Najar mana Mr. Najar yeay halo semuanya katanya ini narasumbernya punya anak tujuh tujuh ya enam dan semuanya laki-laki ya gimana histori dari narasumber kali ini ya Najar wah luar biasa ya ini si bapaknya pengalaman mistisnya banyak dan anaknya juga banyak gitu ya dan kuat stamina-nya bugar sekali sampai-sampai ini ke enam anaknya dihidupi oleh bapak sendiri kalau istrinya kalau istrinya sudah tidak ada sudah meninggal sekitar tiga bulan yang lalu jadi untuk urusan rumah tangga urusan mencari nafkah itu ditangani oleh si bapaknya untuk supaya kuat dan tahan lama stamina-nya bapak ini suka minum jamu teman-teman oke langsung aja kita simak videonya jangan di skip-skip dan semoga teman-teman selalu sehat walafiat diberkai umurnya dan sukses dunia wal akhirat selamat menikmati oke teman-teman sekarang juga saya tidak sendiri ada Miss Nenden dari Nenden Sri Fuja channel perjamuan akhirnya bisa jalan-jalan ya ke tempat alami ya ayo kalau gitu kita kesana yuk biar bisa ketemu sama bapak paujinya assalamualaikum waduh bapak lagi apa pak gak pake baju bapaknya mau pake baju dulu gak serius pak ini masuk kamera pak pake aja lah ntar keliatan malu pake kaos ternyata bapak faunya juga pake baju teman-teman jadilah daripada nanti keliatan apa-apanya pake kaos aja dadanya dadak gatot kaca nih luar biasa kuat ya kalau saya dingin nih di luar ternyata bapaknya gak pake kaos nih saking kuatnya barangkali wah ini bagian dapur dari rumah bapak ya ini bapak puji simpan dulu ini saya panggilnya bapak puji atau bapak perdi bapak perdi berarti ya bapak perdi karena anak pertamanya bapak perdi ya eh perdi namanya ini bapak lagi ngapain pak ini mau bikin jamu bikin jamu jamu kuat pria ya pokoknya bukan kuat lagi itu banyak manfaatnya untuk menstabilkan badan supaya kuat supaya tidak gampang masuk angin itu saya dengar-dengar juga bapak punya anaknya enam ya pak ya laki-laki semua punya anak enam laki-laki semua dan diurus sama bapak sendiri katanya ya diurus sama saya soalnya istri gak ada meninggal bulan puasa kemarin sekitar tiga bulan yang lalu ya pak benar wah hebat banget ya makanya supaya sehat supaya bugar ini bapak ferdi ini setiap hari suka minum jamu dan sekarang juga mau bikin jamu ya bikin jamu lagi ini pake langseng dulu pak mau bikin nasi atau gimana ini supaya airnya panas ini memang untuk itu untuk minum oh iya bikin kopi ya pak luar biasa ini bapak ferdi ini memang sebetulnya maksud kedatangan saya mau bertanya bagaimana sih cara meracik jamu kuatnya bapak ferdi nah caranya kalau saya sendiri caranya ini ini namanya lengkuas merah oh ini bahan-bahannya ya ya bahan-bahannya ini lengkuas merah nah ini jahe merah ya kalau bahasa Sundama ini laja oh laja berum laja berum gitu kalau Sundama kalau bahasa Indonesia ini lengkuas merah ini laja ini keampuhannya banyak sekali manfaatnya ini dan gunanya untuk menstabilkan badan supaya kuat supaya terkampung masuk angin untuk kejantanan pria juga ini oh gitu saya juga tuh waktu sama dengan istri waduh kalau gak percaya coba aja lah ini gula ini gula merah ini seadanya seadanya aja ini gula merah nanti cara buatnya nah biarin di apa di caranya oh caranya boleh cara membuatnya itu tadi udah dijelasin nih Bapak Fendi ada tiga bahan ya yang pertama lengkuas merah yang kedua jahe itu yang bagus jahe merah ya yang ketiga itu gula merah ya begitu ini sekarang Bapak Fendi mau liatin nah disiksi dicuci dulu gak Pak? ini udah bersih oh udah bersih kalau lengkuas yang mau yang mau coba nanti jangan ada tanahnya ini kan udah dicuci udah bersih tuh kan caranya begini nanti kalau ada yang mau niru jangan lupa cuci dulu ini kan saya udah cuci nah begini caranya disiksi dulu nah begini nah ini caranya disiksi ini berapa gram Pak? ini lengkuas merah ini 50 gram oh 50 gram ya 50 gram ini Ibu nah itu iya segini juga bisa dipakai dua kali oh dua kali berarti menghasilkan dua gelas dua gelas nanti air putih yang bersih air putihnya tiga gelas kalau sudah matang menjadi dua gelas diadukan disatukan nanti setelah digodong sudah matang berarti disatukan jangan lupa pakai gula merah ya secukupnya lah gimana kita caranya kalau itu jahenya berapa gram kira-kira Pak? ini jahenya 25 gram oh lebih sedikit daripada lajaknya atau lempuas merahnya nah begini caranya sudah ya Pak ini sudah ya Pak banyak banget ini kalau sudah begini bulan sama nanti setelah air masuk ke situ nah ini di kepinggirkan dulu itu itu namanya seeng teman-teman seeng untuk menghangatkan nasi ya Pak ini pakai di kampung pakai kate lah dihahu juga itu lebih bagus dihahu lebih cepat matang cepat-matang kalau dikompor kan lama itu kalau disini cepat bahkan lebih bagus itu dihahu soalnya kan airnya kalau dihahu mah cepat masak gitu nah ini nah jangan lupa ini segelas begini gelas begini gak apa-apa kalau bikin jamu mah kalau bikin kopi ini jelek kegedean akhirnya pakai air yang bersih yang bersih yang bersih oh 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 satu ini saya coba lihat dari sini ini dua dua nah tiga cukup itu ini cukup tiga nanti udah mendidih baru ini dimasukkan ya baru dimasukkan disitu udah melidih cepat kan cepat 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 banget tapi gede apinya dan semuanya organik dari alam ya pak iya semuanya juga nasi juga katanya lebih enak dihahu daripada di Magiko iya lebih pulen lebih gurih apalagi makannya sama sambal goang wah sama ikan sambal goang ini sudah melidih kalau sudah mendidih lalu masukkan ke sini yang terlebih dahulu itu laja atau lengkuas merah sekitar 50 gram kemudian jahe 25 gram kalau misalnya kita punya gramannya setidaknya si jahenya lebih sedikit kayaknya iya betul jahenya lebih sedikit gimana aturan kita yang mau makanya yang mau minumnya ini gak apa-apa ini nah cuman kalau yang punya lambung penyakit di lambung itu jangan lupa harus makan dulu sebelum minum iya sebelum ini harus makan dulu jangan perut kosong lalu minum ini nanti ada efeknya kalau sudah makan itu lebih bagus yang punya penyakit lambung tapi kalau yang gak punya penyakit lambung itu perut kosong gak apa-apa minum ini langsung iya tapi jangan yang panas yang hangat dulu ternyata pas banget Pak ini saya pernah baca artikel kata dokter itu minum jamu terbaik itu sebelum makan asal tidak punya penyakit lambung atau umah ini sesuai berarti dengan perkembangan di masyarakat iya iya betul minumnya sebelum makan berarti ini minumnya sehari berapa kali Pak sehari kalau seminggu tiga kali rutin tapi rutin jangan tiap hari soalnya takut iya berlebihan berlebihan nanti ada efeknya kalau tiap hari kalau makan tiap hari lebih bagus kalau makan nasi kalau ini kan jamu jamu untuk tuh saya juga kuat kuat saya juga saya datang ke sini orang lain kedinginan ya maklum ya di daerah pegunungan di kampung apalagi dekat gunung ciremai hawanya dingin tapi beda lagi dengan Bapak Verdi dia malah kepanasan katanya gitu ya ini hawa ini nih gak masuk angin karena setiap hari atau seminggu tiga kali itu suka minum jamu ini ya Pak cuman sayangnya istri gak ada jadi sekuat mungkin saya bisa menahan diri lah walaupun ini kan untuk stamina iya untuk gaya hidup untuk kita kerja itu lebih bagus kerja ini kesehariannya Bapak apa sih Pak kegiatannya kegiatannya saya kalau pagi suka angin-anginan suka mojek gantar orang ke kantor gitu kalau udah beres duhur saya ke sawah ke kebun iya ke kebun cari kayu bakar buat bikin ini gitu oh ternyata memang aktivitasnya cukup menguras tenaga ya jadi perlu asupan tambahan supaya stamina kuat dan kebugaran badan juga bagus betul betul sekarang ditahan dulu ya Pak ini sambil menunggu airnya mendidih sambil menunggu airnya menyusut ini dari 3 gelas menjadi 2 gelas nah ini kalau sudah begini ini masukkan gula merah nah kalau dia begini ya nah nanti bisa nah bagus gitu nanti si gulanya itu mencair ya Pak kalau sudah begini ditutup nah gitu Pak yang pakai gula kalau yang diabetes berarti gimana Pak nah kalau yang diabetes itu gulanya jangan terlalu banyak gula ya dikurangi gula merahnya gitu dikurangi kalau itunya kalau lengkuas merah dan jahat merah itu mah lebih bagus nggak apa-apa yang penting kan gula digula itu jangan kebanyakan gula gula merahnya gitu siap kita tunggu dulu sampai airnya surut jadi 2 gelas ya Pak ya ya ini teman-teman ini kita sudah nunggu sekitar 5 menit atau 10 menit gitu ya kita gak jelas hitung cuman diperkirakan harus jadi 2 gelas ya begitu ya Bapak Ferdi Bapak uji aja deh biar lebih akrab sama ujinya karena yang di kontennya uji nah ini 2 gelas sudah menyurut kira-kira 2 gelas kayak gini gimana uji diangkat diangkat diingkat dulu sedikit soalnya kalau panas kan bahayalah ya gitu ini diangkat diangkat tapi jangan langsung ke gelas disaring dulu begitu Pak di ke ini dulu rantang kerantang dulu kawas komplastik nanti meleleh iya jadi angkat disini dulu angkat mana siwur wajur oh iya iya kalau langsung hati-hati takut kaseblok angkat ini kalau saya mana pakai pakai ini supaya jangan masuk itunya jahenya ini bersih ini khusus ini mah khusus buat ini bukan bukan untuk mie bukan begini disaring disaring ini kan jadi kalau dilihat dari warnanya jadi warna cokelat mantap teman-teman wanginya ini sudah mempesona segar kalau ada istri istri yang bikin itu bikin kalau ada istri istri yang yang bikin saya nyuruh itu caranya saya yang nyuruh gini jamu kuat jamu kuat jamu kuat buat tempur bagus lebih bagus bagus seharusnya ini kalau buat tempur dirancang ini khusus untuk laki ini lebih bagus lebih bagus tapi bukan bukan berarti sekarang minum sekarang jos langsung bukan jadi proses dulu proses dulu nggak kayak makan cabai sekarang dimakan langsung cetot ini pasti sedikit-sedikit ini mana ini gelasnya nah ini teman-teman sambil menunggu airnya mendingin kalau sudah hangat baru kita bisa minum teman-teman wah memang cocok lah karena sesuai yang namanya stamina tubuh prima semakin bugar ya otomatis bisa kerja siang malam siangnya bekerja di bagian transportasi dan pertanian malamnya peranjangan betul itu betul ini rekomendasi bagus nih buat teman-teman karena mudah banget dibikin mudah banget dibikin dimanapun bisa dapun kepecah pakai sendok pakai sendok aja tupak enggak apa-apa pakai sendok ya boleh ini teman-teman pakai sendok ya biar gak pecah panasnya nempel ke sendok aduh hati-hati wah sip ini saking udah biasanya ini Bapak Uji ya iya saking udah biasa jadi sudah hafal takrannya itu segi mana tahu gitu yang mau mencoba selamat mencoba kalau yang mau pesen atau beli silahkan ke Anajar kalau ini sih kayaknya bisa dibikin dimanapun ya nah ini teman-teman ramuan herbal jamu kuat dari Bapak Uji terdiri dari tiga bahan alami yaitu lengkuas jahe dan gula merah nah ini penampakannya seperti ini dan bisa dikonsumsi satu minggu tiga kali setiap hari juga boleh tapi jangan sampai setiap hari terus gitu ya maksudnya yang rutin mungkin ada ya yang orang pertama kali mungkin tiga atau lima hari boleh karena aman banget tidak ada zat kimia dan zat pengawet di warung pun ada gitu bahan-bahannya ini Bapak Ferdy dari warung atau dari kebun nih ini dari kebun dari kebun ya gak ada di warung mah iya soalnya disini udah pada punya kayaknya ya tanaman-tanamannya ya maklum di kampung teman-teman jadi peta pencaharian dari warganya itu kebanyakan bertani dan berkebun gitu jadi kebun kalau gula merah dari warung oke teman-teman ini saya penasaran nih pengen nyoba Pak Ferdy ya kita minum bareng-bareng boleh-boleh sudah bisa diminum udah bisa udah bisa ya yang penting udah anget jangan dingin nah ini ini pas udah bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim ini pokoknya cocok banget nih buat dikonsumsi teman-teman bisa dicoba aja di rumah jadi anget-anget itu ya tenggorokan iya seger ketenggorokan bahkan tenggorokan yang punya suara serak juga ini bisa sedikit-sedikit bisa plong bisa ngubah Pak Ferdy Pak Uji ini kan anaknya pinter nyanyi eh Bapak Ujinya sendiri bisa nyanyi gak wah pasti bagus bisa gak Pak ini nyanyilah rapnya aja lagu apa aja lagu andalan tapi dangdut boleh-boleh Pak ini pengen tapi kalau pop dulu waktu muda ya kalau begini nah paling dangdut coba lagu andalannya lagu apa banyak lagu bukan anda lagi banyak lagu-lagu yang disukai tapi dari Bung Haji Romadirama boleh silahkan ada lagu yang paling hit itu bagi saya itu lagu sahdu siap siap satu dua tiga bila kamu di sisiku hati rasa sahdu satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakini semua perasaan cinta tetapi hatiku malu untuk menyatakannya tepuk tangan itu aja ini anak-anaknya lagi nonton nih teman-teman waduh ada tiga anak nih ini yang warna hijau yang keberapa Pak yang ketiga yang kuning yang keempat yang orang yang orang yang kelima kelima kenalan dulu yang warna hijau namanya siapa LD yang warna kuning ipar yang ketiga ASKA wah luar biasa ini sebetulnya ada tiga lagi ya Bapak Ferdi ini saya mau nanya nih pertanyaan Pak Mungkas Pak Ferdi rahasia Bapak Ferdi bisa punya anak begitu banyak ada ramuan khusus gak untuk mempermudah momongan karena kebetulan banyak banget yang nanya ke saya gimana ada gak ramuan untuk mempermudah mempunyai momongan setidaknya istiarnya gitu bagaimana Pak ada oh ada ada itu apa tuh Pak bawahnya itu dari kelapa hijau tapi yang asli bukan kelapa hijau warnanya doang yang kelapa hijau yang asli itu cupatnya merah luarnya hijau itu kelapa hijau asli ada bahan lain ada cukup Pak jangan dilanjutin ini untuk video selanjutnya oke lah terima kasih ya Bapak Ferdi atas keterangannya jamu kuat pria sukaya stamina mantap ini Pak Ferdi ada sedikit rezeki dari kami dari Nenden Sifuja Channel dan Mr. Neseram Alhamdulillah jangan dilihat dari besar kecilnya ya Pak mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam